Masa dari Peron Pembela Islam Jumat Siang 17 Februari mendatangi kantor perwakilan Pemda Kalimantan Tengah di Jalan Kembang 1 Senen, Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan buntut dari pengusiran Habib Rizik di Parangkaraya, Kalimantan Tengah belum lama ini. Mengenakan pakaian serba putih, Masa membawa sejumlah spanduk bertuliskan kecaman terhadap Gubernur Kalteng yang dituding menjadi dalang di balik pengusiran tersebut. Kedatangan Ormas Pimpinan Habib Rizik tersebut mendapat penjagaan puluhan petugas gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Meski demikian, aksi protes tersebut berlangsung aman dan tertib. Lima orang perwakilan EPI diterima sejumlah perwakilan dari Pemda Kalteng yang ada di Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, EPI memberikan berkas pernyataan sikap mereka atas insiden yang terjadi beberapa hari lalu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Jakarta Pusat, Denny Jenudin, Poskota TV melaporkan. Terima kasih.